PULAU SATONDA Pulau tak berpenghuni ini memiliki danau asin yang luas di bagian tengahnya. Menurut penelitian para ahli, air danau Pulau Satonda dulunya adalah air tawar. Fenomena alam yang terjadi kemudian mengubahnya menjadi asin. Kalau dari hasil riset orang Jerman, itu Oktober 1994 itu menyimpulkan bahwa terjadinya asin air danau karena hasil letusan Gunung Tomborah itu terjadi tsunami. Kalau hasil dari kesimpulan dari ahli vulkanologi sekitar 2006, itu berpendapat bahwa sekian 4.000 tahun yang lalu ada terowongan di bawah. Kalau asumsi yang ketiga itu di saat ketiga-tiga pendapat itu berpendapat bahwa pulau ini pulau gunung api. Pendapat yang ketiga di saat meletus pulau gunung api ini, pulau ini berada di bawah permukaan laut. Jadi air itu masuk saat itu, saat meletus. Air danau Satonda terasa lebih asin dibandingkan air laut. Fenomena ini membuat daya apung di danau Satonda menjadi lebih tinggi. Namun tak banyak biota air yang bisa hidup di dalamnya. Anehnya, suhu permukaan dan kedalaman air danau Satonda juga berbeda. Menjadi fenomena alam yang menarik untuk dicermati. Danau Satonda ini di tahun 2015 itu ada perubahan suhu di kedalaman 3 meter ke bawah. Nah itu kalau kita dive atau nyelam ke sana itu 3 meter hangat. Nah mulai 4 sampai 5 meter ke bawah itu sudah semakin panas suhunya. Cuma tidak keluar sampai ke permukaan suhu panasnya itu yang menjadi pertanyaan kita sih. Kenapa enggak sampai karena sudah lama sekali itu. Pertahun-tahun panasnya hanya ada di 3 meteran. Dengan luas 335 hektare dan kedalaman mencapai 86 meter, disebutkan bahwa danau ini adalah air mata penyesalan dari Raja Tambora. Raja murka karena pinangannya kepada seorang perempuan ditolak mentah-mentah. Raja tak tahu bahwa perempuan yang ingin diperistrinya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Ketika kecil, sang raja memang diceritakan pernah hilang. Murkanya raja membuat sang kuasa berang. Ia membuat gunung Tambora meletus dan menimbulkan tsunami raksasa serta memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil. Salah satunya Satonda. Di balik segala pesonanya, Pulau Satonda menyimpan berbagai kisah misteri yang bikin penasaran. Beragam mitos dan legenda menyelimuti Pulau Satonda, salah satu pulau terindah di timur Indonesia. Di bagian tepi danau, nampak jajaran pohon keramat yang disebut Kalibuda. Pohon Kalibuda getahnya mengandung racun. Pada tiap ranting dan dahannya penuh dengan ikatan batu-batuan. Dari yang kecil sampai yang super besar. Sebagai bentuk doa dan permohonan dari orang yang meyakininya. Tahun-tahun kemarin ada orang dari Belanda, Stifai namanya. Beliau semedi di danau. Berharap bisa mendapat keturunan. Dengan keyakinan dia, akhirnya bisa hamil dan bisa datang lagi membayar apa yang dia nancarkan. Berbagai kisah serem dialami beberapa warga saat pernah menggantung batu dan mengucapkan janji di sekitar pohon Kalibuda. Bagi yang nazarnya terkabul, namun tidak segera menepati janjinya, mereka akan didatangi sosok wanita dalam mimpi. Pulau Satonda memang penuh misteri. Pulau di kawasan Laut Flores ini dipercaya memiliki keterkaitan dengan asal-usul Raja Bima. Pulau Satonda dalam kepercayaan masyarakat Bima, dahulu dalam Syed Baw Sanghajikai, ketika Sang Bima ketimut, Pulau Satonda itu adalah awal dia menapakan kakinya ke bumi. Hingga dia bertemulah dengan seorang putri cantik di situ, yaitu yang bernama Tasik Sarinagai. Dan menikahlah dia dengan seorang putri itu. Sebuah legenda pulau Satonda menjadi alasan mengapa pulau cantik ini tak berpenghuni. Satonda dipercaya sebagai pulau larangan yang terkutuk. Menjadi tempat pengasingan putri Dai Mingga yang cantik jelita. Sang putri berasal dari kerajaan Sanggan. Sayangnya, kecantikan putri Dai Mingga justru menjadi penyebab ia diasingkan. Banyak pangeran dan raja muda yang berebut ingin mempersuntingnya hingga menyebabkan peperangan. Untuk menghentikan banyaknya korban, keluarga kerajaan Sanggar kemudian memutuskan untuk mengasingkan putri Dai Mingga ke Pulau Satonda sampai akhir hayatnya. Menurut legenda, sebelum sang putri naik kerakit dan dilepas ke danau, dia memberikan sumpah terakhirnya. Tidak ada wanita yang bisa mendapatkan anggun dan cantik dalam satu waktu. Jika ia anggun, maka ia tidak cantik. Jika ia cantik, maka ia tidak anggun. Sumpah ini ditujukan untuk semua wanita agar nasibnya tidak sama dengan sang putri. Menurut cerita, ia tak ingin ada gadis tak bersalah lagi yang harus dikorbankan seperti dirinya. Cantiknya Dai Mingga ini terdapat beberapa sair di masyarakat Sanggar sendiri yang menggambarkan betapa putihnya kulitnya, rupanya. Hingga masyarakat Sanggar bercerita dalam sair-sair lokalnya. Ketika Dai Mingga minum, itu saking putihnya itu hingga air yang turun ke tenggorokannya itu terlihat. Tak ada bukti-bukti berupa peninggalan putri Dai Mingga di Pulau Satonda yang diakini menghabiskan masa hidupnya di Pulau Satonda. Hanya hutan lebat yang masih alami dengan jalan setapak sederhana sebagai akses masuk para wisatawan. Terlepas dari berbagai kisah yang menyelimutinya, Pulau Satonda memiliki keindahan yang luar biasa. Meski belum banyak dikenal, surga tersembunyi Pulau Satonda layak menjadi wisata unggulan Nusa Tenggara Barat. Terima kasih telah menonton!